Intro Kesadara anggota DPRD Pekanbaru Suherman mengungkapkan bahwa tercemarnya Sungai Siak disebabkan kurang kesadaran yang masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga. Kondisi Sungai Siak yang merupakan ikon kota Pekanbaru saat ini mulai tercemar dan mulai mengalami pendangkalan. Hal ini menjadi perhatian anggota DPRD Pekanbaru Suherman yang mengungkapkan bahwa kondisi sungai terdalam tersebut saat ini sedang mengalami pencemaran dengan dipenuhi eceng gondok sehingga perlu dilakukan normalisasi. Selain itu kondisi ini juga salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke bantaran sungai sehingga mengundang Mi datang untuk naik ke permukaan. Nah itu makanya ular, binatang, biawak sudah sampai masuk ke rumah warga. Karena Sungai Siak itu di arah pinggiran itu semua sudah rata sama ceng gondok. Jadi apalagi di kemarin sekarang waktu acara Idul Hadda mereka banyak membuang kota-kota ke sungai, bekas-bekas daging-daging yang bertebaran di pinggiran Sungai Siak, biawak bisa mempatkan itu ketika makanan yang ada, biawak itu sudah lari ke rumah warga. Ini yang kita sayangkan. Seharman mengungkapkan secara ini belum ada penanganan dari pemerintah untuk menangatasi pencemaran Sungai Siak tersebut. Oleh karena itu dirinya meminta kepada pemerintah kota maupun provinsi untuk melakukan normalisasi terhadap Sungai Siak. Normala Andika dan Sugiyarto melaporkan.